Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video tentang menyoal genealogi Habib di Indonesia ke Rasulullah, bukti ilmiah Kiai Imaduddin Usman. Tonton video ini biar tidak gagal faham. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Kita sudah sering mendengar bahwa Habib-Habib yang hidup di Indonesia itu merupakan keturunan Rasulullah. Habib Bahar Smith mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Sayyidina Ali Rodhiallahu Anhu. Tidak hanya Bahar Smith, namun Habib-Habib yang lain, dengan menggunakan panggilan Habib, memastikan bahwa mereka memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Karenanya beliau-beliau merupakan keturunan Rasulullah, maka sebagian besar masyarakat muslim Indonesia memuliakan mereka. Kini klaim bahwa Habib adalah turunan Rasulullah mendapat tantangan. Tantangan itu berasal dari seorang kiai yang bernama Imaduddin Usman Al-Bantani dalam artikel hasil penelitiannya yang berjudul, pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah. Kiai Imaduddin Usman sendiri adalah ketua fatwa Komisi MUI Banten dan pengasih pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Banten. Kiai Imad adalah kiai muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang produktif menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab, salah satunya Al-Fikrah Al-Nahdiyah Fi Usulwa Al-Furu Al-Sunnah Wal-Jamaah. Dia berpendapat bahwa-bahwa Habib-Habib di Indonesia mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah. Jelas, hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman ini akan menyengat banyak pihak sebab mendelegitimasi kaum Habaib. Tapi mengapa Kiai Imaduddin Usman bisa berpendapat demikian? Mari kita lihat, para Habib datang ke Indonesia pada tahun 1880-an dan sejak itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah kerutunan dari Rasulullah. Biasanya, mereka mengaitkan diri mereka dengan Ba' Alawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad Naqib bin Ali al-Uraidi bin Imam Jafar al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zain al-Abidin bin Hussein bin Fatimah al-Zahra bin Nabi Muhammad. Mereka ini, yang mengklaim dari arah Ba' Alawi, menutup Kiai Imad, sebenarnya tidak melakukan asimilasi ke dalam penduduk pribumi karenanya mereka dengan mudah dikenali publik. Bagi Kiai Imad, keberadaan mereka di Indonesia tetap tidak mudah untuk dicarikan kaitannya secara keturunan dengan Rasulullah. Memang banyak kitab yang membahas Ba' Alawi misalnya Nubzat Latifah Fisil Silati Nasabil Alawi Karangan Zain al-Abidin bin al-Wijamalul Lail, Itisalul Nasabil Alawi Yain wal-Asraf Karangan Umar bin Salim al-Atas abad 13 dan Syamsu al-Zahirah Karangan Muhammad bin Hussein al-Amasyur abad 13. Semua kitab ini menjadi sumber dan rujukan untuk ketersampaian nasab mereka ke Rasulullah. Kata Kiai Imad, sayang sekali, kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam konteks mini adalah kitab-kitab yang ditulis pada abad 13 atau setelahnya. Bagaimana dengan kitab-kitab abad sebelumnya 10,11 dan 12 yang seharusnya mereka jadikan rujukan? Kiai Imad menyatakan Alawi bin Ubaidillah adalah Datuk Ba' Alawi di Indonesia. Ya, menurut Kiai Imad, beliau ini adalah urutan ke-12. Dari serangkaian nama ini, ada yang terputus. Menurut Kiai Imam, terputusnya nasab itu di rangkaian keturunan Ali Al-Uraidi. Menurut penelusuran yang dilakukan Kiai Imad, kedudukan anak Ali Al-Uraidi ini penting untuk menyambung pada Datuk para Habib di Indonesia, yaitu Alawi bin Ba' Alawi. Dari hasil penelitian Kiai Imad ini, atas hadis dan juga kitab-kitab nasab yang primer utama, dia merasa kesulitan untuk mencari kesinambungan para Habib di Indonesia untuk sampai pada Rasulullah karena tidak ditemukannya keterangan tentang rangkaian generasi yang sampai Ali Al-Uraidi. Kiai Imad menyatakan bahwa keturunan Ali Al-Uraidi tidak ditemukan pada sumber-sumber hadis dan pada abad 3 Hijriyah di mana masa hidup Ali Al-Uraidi kitab nasab belum tertulis. Kitab nasab baru ada sejak abad 5 dan menurut kitab ini memang Ali Al-Uraidi memiliki keturunan 4, Muhammad bin Ali, Al-Hasan bin Ali, Jafar bin Ali dan Ahmad bin Ali tahsibul ansab karya Al-Ubaidili. Dalam berbagai kitab, meskipun berbeda soal jumlah anak, namun mereka berpendapat bahwa Ali Al-Uraidi memang memiliki anak. Anak Ali Al-Uraidi yang menjadi perangkai habaib sampai Rasulullah, kata Kiai Imad, ada pada Muhammad Al-Nakib yang memiliki anak bernama Isa. Lalu Isa memiliki anak Ahmad Muhajir dan Ahmad Muhajir memiliki anak bernama Ubaidilah. Pada Ubaidilah inilah teka-teki terjadi apakah para habib kita memang benar-benar sampai pada Rasulullah atau tidak. Kiai Imad lalu berpendapat bahwa berdasarkan Imam Al-Fahrul Razi dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah, Ubaidilah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Lebih lanjut, Kiai Imad mengatakan bahwa penisbatan Ubaidilah sebagai anak Ahmad tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kitab nasab tertua Tahsib Al-Ansab abad 5 dan Al-Syajarah Al-Mubarakah abad 6 tidak menceritakan Ahmad memiliki anak bernama Ubaidilah. Memang ada kitab-kitab nasab yang menyebutkan Ubaidilah sebagai anak Ahmad bin Isa, namun menurut Kiai Imad, itu tidak kuat karena adanya keperputusan riwayat. Nama Ubaidilah sebagai anak Ahmad bin Isa baru muncul pada abad 10 dan tak tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini sangat menarik karena keberaniannya mengungkapkan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh banyak kalangan termasuk kalangan selain itu, topik yang dibahas juga merupakan topik yang sensitif. Konstruksi tentang Habib sebagai keturunan rasulah yang sudah berabad-abad terbangun di Indonesia oleh Kiai Imad berusaha untuk dipatahkan. Sudah barang tentu akan banyak orang dan juga Habib sendiri yang merasa bahwa penelitian Kiai Imad ini mengada-ada dan ditujukan secara tendensius untuk menyerang pada Habaib melalui penelusuran sejarah. Dan jika itu terjadi, maka bantahan pada Kiai Imad harus dituangkan pula dalam bentuk penelitian sejarah kerutunan Rasulullah di Nusantara ini. Bagi saya, penelitian Kiai Imad ini bisa dikatakan sebagai model bagaimana santri atau Kiai mempelopori model kerja ilmiah yang didasarkan pada data-data sejarah yang konkret, bukan mitologis. Bagaimana jika penelitian Kiai Imad terbukti salah? Jika terbukti salah dan bukti salahnya juga menggunakan prosedur riset ilmiah, maka itu sangat wajar dan biasa terjadi. Tinggal nanti data dan argumen sejarahnya yang diadu di antara pelbagai temuan yang ada. Namun jika penolakan atas penelitian Kiai Imad ini dilakukan dengan cara yang tidak ilmiah, misalnya kecaman dan kekerasan, maka itu tidak bisa diterima. Penelitian harus dibalas dengan penelitian, itu pakemnya. Sebagai catatan, konstruksi sejarah yang kelihatannya mapan termasuk tentang Habib pada dasarnya adalah bahan sejarah yang terus-menerus terbuka. Mereka yang berminat akan mendalami dan meneliti dan hasilnya bisa saja berbeda dari sejarah yang mapan. Apa beda Habib, Syed, Suriah, Alawiyin, dan Ahlulbaid? Terjadi pencampur adukan makna dan fungsi sejumlah kata Ahlulbaid, Suriah, Habib, Syed, dan Alawiyin, secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis saka lain adalah sebuah hadis yang sangat masyukur dan mutawatir dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Sesungguhnya ku tinggalkan dua pusaka bagi kalian, Kitab Allah, Al-Quran, dan Itraku, Ahlulbaid. Keduanya tidak akan terpisah sampai hari kiamat. Hadis ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, baik syiah maupun sunni, dan termaktub dalam. Kitab-kitab hadis dari kedua mashab besar tersebut. Dalam kamus-kamus abad pertengahan, bahasa Arab kontemporer, Al-Raid, Lisan Al-Arab, kamus sekitarnya disebutkan bahwa Al-Itrah adalah keturunan. Ahlulbaid adalah sebutan khusus bagi orang-orang tertentu yang telah ditetapkan secara eksplisit berdasarkan banyak riwayat mutawatir yang diterima seluruh umat Islam, antara lain hadit kisah. Dari sini kata Ahlulbaid dipastikan sebagai sebutan untuk Nabi Saul, Ali bin Abi Talib, Fatimah serta kedua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain. Suriyah Keturunan Nabi kerap disebut Suriyah Rasul. Kata Suriyah berasal dari zarah yang bisa berarti benih atau benda sangat kecil. Suriyah berarti benih manusia alias keturunan. Kata ini mengandung makna general yang meliputi setiap orang yang lahir dari keturunan Nabi. Secara primer, kata Suriyah bersifat netral tidak membuat makna penghormatan karena bisa digunakan untuk setiap keturunan. Dalam Al-Quran kata Suriyah digunakan dalam banyak ayat. Habib, kata lain yang kerap diidentikan dengan Ahlulbaid adalah sebutan Habib. Habib serumpun dengan hub, kata bahasa Arab yang bermakna cinta. Habib adalah kata Arab semakna dengan mahbub yang berarti dicintai. Pada makna primer, Tuhan adalah yang dicintai. Dialah pemilik tunggal sifat Habib. Inilah makna Tauhidfil Mahabah. Secara ontologis cinta hanyalah bermakna hubungan vertikal. Cinta dengan makna hubungan horizontal bersifat metafora dan tak sejati. Cinta vertikal bermakna kebergantungan akibat makhluk, hamba kepada Tuhan dan hamba-hamba suci pilihannya. Cinta horizontal bermakna saling membutuhkan antar sesama makhluk. Cinta horizontal bermakna saling membutuhkan antar sesama makhluk. Cinta vertikal dari sisi Tuhan sebagai kausa prima dan entitas termulia di bawahnya berupa pelimpahan cahaya dalam kewenangan mutlak. Dari sisi hamba, cinta vertikal berupa pencerapan cahaya dalam kepatuhan mutlak karena cahaya Allah hanya dipancarkan oleh cahaya terdekat. Nabi Saw adalah entitas termulia setelah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pribadi yang memperoleh kewenangan dari Allah, ia wajib dicintai. Dialah Habib kedua dalam makna vertikal setelah Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus Habib pertama di antara semua hambanya. Pemilik berikutnya hak dipatuhi dan dicintai adalah manusia-manusia suci yang ditetapkan sebagai pengawal ajarannya. Dengan kata lain, Habib adalah predikat zati li nafsihi bagi Allah dan predikat arazi li gairihi bagi Nabi SAW kemudian bagi orang-orang suci secara gradual yang ditetapkan oleh Nabi sebagai pemegang kewenangan vertikal. Pemegang wewenang adalah panutan yang dicintai karena wajib dipatuhi. Napsau, sang Habib utama adalah album semua budi pekerti. Dia bukan hanya tak suka disanjung, tapi selalu tenggang rasa dan rendah hati. Hai orang-orang beriman, jika kau diundang Nabi, masuklah. Dan setelah makan, pulanglah tanpa asyik memperpanjang obrolan. Karena sesungguhnya itu merepotkan Nabi, tapi ia malu menyuruhmu pulang QS 33 banding 53. Sedangkan orang-orang yang secara determinan terlahir dalam garis biologis yang bersambung dengan Habib Muhammad SAW bukanlah Habib sejati. Mereka adalah Habib Itibari, yang dipanggil Habib bukan karena kewenangan, tapi karena, diharapkan, mengikuti jejak Nabi dan para manusia suci yang terhubung secara nasab dengannya. Dalam tradisi umat semula predikat Habib hanya disematkan pada sebagian keturunan Nabi yang dinilai berperan penting di tengah masyarakat alim, guru agama, pendakwah, pesuluk dan tokoh masyarakat, seperti Habib Husin Luar Batang, Habib Idrus Al-Jufri Palu dan Habib Lutfi bin Yahya. Artinya, tak semua orang yang dikenal sebagai cucu Nabi SAW digelari dan dipanggil Habib. Dalam sejarah Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan banyak tokoh suririah yang sukses menjaga kehormatan gelar Habib dalam pandangan dan tindakan. Masyarakat mencintai mereka karena ketel adanan mereka, tapi kini ia menjadi semacam gelar masal untuk setiap alawi sehingga kerap menimbulkan kebingungan dan kesemrahutan. Syed, serumpun dengan Habib adalah gelar, Syed, sebuah kata yang berasal dari kata baku, masdar, siadah atau kata kerja lampau sada, dengan fatah dan alif setelah huruf sin, berarti, menguasai, dan, memimpin. Karena penghargaan abadi kepada para tokoh Ahlul Bait itulah, setiap alawi atau yang memiliki garis keturunan yang terbukti membimbing umat juga dipanggil dengan predikat, Syed. Artinya, gelar ini bukanlah semata-mata penghargaan dan pemujaan simbolik, namun juga isyarat dan mekanisme alami untuk senantiasa mengingatkan mereka yang merasa berasal dari garis nasab Ahlul Bait untuk senantiasa mewakafkan diri sebagai abdi dan pemandu umat. Syed sejati sangat berjiwa rakyat, peka terhadap derita umat, dan pantang dilayani, apalagi minta disanjung. Penghormatan dan pengistimewaan umat terhadap para alawi karena kontribusi dan pengorbanan mereka demi umat. Alawi, kata-kata, alawi, dan alawiin, juga kerap dikaitkan dengan Ahlul Bait oleh banyak orang. Kata ini adalah kata nisbah yang dikaitkan dengan nama Ali bin Abi Talib. Seseorang disebut alawi karena lahir dari keturunan menantu nabi itu juga sebutan bagi orang yang dikenal sebagai orang yang meyakini Ali sebagai juru bicara nabi SAW alias Syiah. Kini gelar-gelar mulia itu seolah menjadi sarana meraih kekuasaan dan alat mengais harta bagi segelintir orang yang tak memenuhi syarat keteladanan dan tak punya kiprah positif di tengah masyarakat. Beberapa pemajang gelar Habib bukan hanya tak layak menyandangnya, tapi juga tak layak disebut Ahlul Bait dan Itrah karena itu sebutan khusus. Juga tak layak digelari Syed dan Habib karena gagal menjaga kehormatan gelar dan atribut Habib, Syed, dan Suryah Nabi, meski secara genetik tetaplah Suryah. Apabila peran dan kontribusi nirlaba ini tidak lagi diberikannya, maka seorang alawi tidak patut menunggu orang memanggilnya dengan sang pemimpin Syed. Artinya, ada kalanya seorang alawi tidak menyandang predikat Syed. Banyak orang berhak dipanggil Syed dan Habib, namun menyembunyikannya karena menganggapnya sebagai beban moral yang berat. Memperlakukan beberapa orang yang namanya tak tercantum sebagai anggota Ahlul Bait sebagai Ahlul Bait hanya karena dipanggil dengan sebutan mulia yang kerap tak harmonis dengan pandangan. Pernyataan dan perilakunya mendelegitimasi posisi sakral, sentral dan ekseklusif figur-figur suci Ahlul Bait yang dimuliakan oleh umat Islam dengan ragam kelompok dan alirannya generasi demi generasi sebagai teladan, model dan kader-kader utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penghuni rumah tentulah lebih memahami isi rumahnya. Di sisi lain, penyalahgunaan gelar dan posisi juga kegemaran pamer adalah perilaku purba sebelum kesayi dan dikenal. Perilaku negatif ini juga tak hanya terjadi dalam urusan kesayidan. Tak sedikit Said yang berperilaku rasional dan anti-pamer justru mengalami diskriminasi dan perlakuan rasial yang menimbulkan trauma sekeluarga berkepanjangan. Generalisasi adalah falasi paling jorok dan membinasakan. Gelar nasab berbeda dengan gelar pendidikan. Ia adalah sesuatu yang determinan. Ia bukanlah prestasi dan bukan pula gawang aneka cemoh berbalut kritik. Siapapun bergelar Said atau tak bergelar, tak perlu disanjung juga tak usah disinggung. Yang bergelar berpotensi sombong dan tak bergelar berpeluang dengki. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Keturunan Yaman Bukan Habib Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani soal keturunan Yaman Bukan Habib ditulis dalam artikel berjudul terputusnya silsilah Habib kepada Nabi Muhammad Saul, dimuat dalam portal Kibadindo tanggal 7 Januari tahun 2023 lalu. Keturunan Yaman Bukan Habib jadi penilaian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebuah artikel yang patut disebarkan. Artikel Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani soal Yaman Bukan Keturunan Nabi dikemas kembali kata logika. Agar mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi artikel. Artikel ini menjawab, klaim sebagian keturunan Yaman yang mengaku memiliki nasab tali darah dengan baginda Nabi Muhammad S.A.W. berikut artikelnya. Para Habib datang ke Indonesia sekitar tahun 1880-an sampai sebelum kedatangan Jepang tahun 1943, Historiografi Etnis Arab di Indonesia, Miftahut Taubah, Journal Multicultural of Islamic Education, volume 6, halaman 132. Mereka berasal dari keluarga Ba'alawi, yaitu keturunan Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah adalah keturunan Nabi melalui Husayn. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad an-Nakib bin Ali al-Uraidi bin Imam Jafar al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zain al-Abidin bin Husayn bin Fatimah as-Zahra binti Nabi Muhammad s.a.w. dalam kitab Nasab utama yang ditulis pada masa tokoh ketika masih hidup. Contoh, Imam al-Fahrul Razi ulama abad ke-6 dalam kitabnya, As-Sajarah al-Mubarakah, yaitu kitab yang dekat masanya dengan Alawi bin Ubaidillah. Disebut jika Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab As-Sajarah al-Mubarakah menegaskan bahwa anak Ahmad hanya tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Husayn. Keterangan itu bisa dilihat di halaman 111. Ulama abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 awal juga tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ubaidillah disebut anak Ahmad bin Isa hanya ditulis pada buku karangan Habib Abdurrahman al-Masyikur yang dikarang abad ke-14 hijrah. Jadi setelah ratusan tahun dari masa hidup Ubaidillah sendiri, tentunya ini sangat aneh. Orang yang tidak ada di abad 6 sebagai anak Ahmad, tiba-tiba selang berabad-abad muncul sebagai anak Ahmad. Para ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama. Di antaranya para ulama adalah asal Yaman, seorang ahli hadit, Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadai dalam kitabnya Sokotus Zilzaliyah. Dikatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur al-Alawi, al-Ahdal, dan al-Kadimi. Mereka adalah tiga orang yang yang datang dari Irak ke Yaman, lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiyin. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitabnya Sokotus Zilzal halaman 45. Beliau menyebutkan pendapatnya ini bukan mencela nasab karena mencela nasab itu adalah kebiasaan jahiliyah. Syekh ingin mengatakan bahwa ia katakan untuk mengungkapkan kebenaran. Syekh Umar bin Abdul Aziz Az-Zaid dalam channel YouTube menyatakan bahwa hasil tes DNA para Habib di Hadramaut Yaman, memiliki haplogrup G, sedangkan haplogrup G bukan haplogrup orang Arab, tapi orang Kaukasus. Orang Arab memiliki haplogrup J. Seharusnya jika mereka keturunan Nabi Muhammad, maka haplogrup adalah J. Ini membuktikan jika mereka bukan orang Arab. Bagaimana mungkin mengaku keturunan Nabi Muhammad, tapi memiliki DNA bukan Arab? Begitu pula ahli nasab Asraf Tolib bin Dunia dari Irak, seorang Dr. Yasin Al-Khalidari Al-Husayni. Ia menyatakan bahwa nasab Ba'alawi Yaman tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kami tahu, dan seluruh ahli nasab tahu, bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung pada Nabi Muhammad SAW, ujar mereka bersaksi. Pernyataannya ini bisa dilihat dalam tulisannya yang berjudul, Asuful Mujiyah Bibulani Dakwa Kamalil Huti Anisbah Hashimiyah. Tulisan itu diposkan tanggal 28 Agustus tahun 2017 di blog milik Nakobatul Asrof Alam Islami. Ini adalah penjelasan ilmiah bahwa para Habib asal Yaman terputus nasab dari Nabi Muhammad SAW. Keterangan ini berdasarkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Tokoh Nahdlatul Ulama Banten tegaskan tidak ada habaib di Indonesia. Ini penjelasannya. Tokoh Nahdlatul Ulama Banten Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan, habaib di Indonesia sudah tidak ada. Kiai Imaduddin secara khusus menulis artikel berjudul, Terputusnya Nasab Habib di Indonesia. Berikut ini tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Para Habib datang ke Indonesia sekitar tahun 1880-an sampai sebelum kedatangan Jepang tahun 1943. Historiografi Etnis Arab di Indonesia, Niftahul Taubah, Journal Multicultural of Islamic Education, volume 6, halaman 132. Sejak kedatangannya mereka dikenal memperkenalkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka berasal dari keluarga Ba'alawi, yaitu keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abdidin bin Hussein bin Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal, dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Asegaf, Al-Atas, Al-Idrus, bin Sihab, bin Smith dan lainnya. Pertanyaannya, apakah nasab mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak? Tulisan sederhana ini akan berusaha membahasnya. Metode menetapkan nasab Para ahli nasab memiliki metode untuk menetapkan nasab seseorang atau suatu kelompok komunitas keluarga tertentu kepada yang diakuinya. Misalnya seseorang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-40 melalui Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, kemudian ia menunjukkan urutan 40 nama-nama mulai dari namanya sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur tersebut. Maka cara untuk mengkonfirmasi kesahihannya adalah dengan dua cara. Pertama, looking up, dan kedua dengan cara looking down. Looking up atau meneliti ke atas adalah dengan cara mengkonfirmasi nama yang disebutkan mulai dari nama orang yang diteliti sampai nama Nabi Muhammad SAW untuk nama pertama. Kedua dan ketiga bisa dengan cara mengkonfirmasi keluarga terdekat dari ayahnya. Misalnya pamannya, apakah seseorang ini betul anak dari ayahnya? Dan apakah benar ayahnya itu adalah benar anak dari kakeknya? Sedang untuk nama keempat dan selanjutnya bisa dikonfirmasi melalui catatan silsilah dari keluarga buyutnya dengan diselaraskan dengan catatan keluarga besar buyutnya melalui anaknya yang lain selain kakeknya tersebut. Demikian untuk seterusnya. Sedangkan yang dimaksud looking down adalah meneliti mulai dari atas yaitu dalam hal ini meneliti mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai selanjutnya ke bawah. Misalnya mencari sanat dan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW betul mempunyai anak bernama Siti Fatimah radiyallahu anha, lalu mencari sanat dan dalil bahwa Siti Fatimah mempunyai anak bernama Hussein. Lalu mencari dalil yang menunjukkan bahwa Hussein mempunyai anak bernama Zainal Abidin, lalu mencari dalil bahwa Zainal Abidin mempunyai anak bernama Muhammad Al-Bakir, lalu mencari dalil bahwa Muhammad Al-Bakir mempunyai anak bernama Jafar Al-Sadiq, lalu mencari dalil bahwa Jafar Al-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, lalu mencari dalil bahwa Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Nakib, Lalu mencari dalil bahwa Muhammad An-Nakib mempunyai anak bernama Isa Al-Rumi. Lalu mencari dalil bahwa Isa Al-Rumi mempunyai anak bernama Ahmad Al-Muhajir. Lalu mencari dalil bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu mencari dalil bahwa Ubaidillah mempunyai anak bernama Alawi Des. Untuk mencari dalil-dalil tersebut, untuk Nabi Muhammad SAW sampai ke Ali Al-Uraidi sangatlah masyukur melalui hadit. Sedangkan untuk generasi putra Ali Al-Uraidi yaitu Muhammad An-Nakib Sudahbi. Ergeser hanya mengandalkan kitab-kitab nasab. Metodologi konfirmasi kitab nasab, kitab nasab yang membahas tentang keluarga Ba'lawi cukup banyak. Lalu apakah kitab-kitab tersebut sudah menjadi dasar kesahihan nasab Ba'lawi kepada Nabi Muhammad SAW? Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Misalnya kitab nasab Nubzat Latifah Fisil Silati Nasabil Alawi yang ditulis oleh Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Layil, kitab Itisalu Nasabil Alawiin Wal Asraf yang ditulis Umar bin Salim Al-Atas juga pada abad 13 Hijriyah, kitab Syamsu Zahirah yang ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Hussein Al-Mashihur yang ditulis juga pada pertengahan abad 13 Hijriyah. Kitab-kitab tersebut dapat menjadi dalil atau rujukan bagi nama-nama yang hidup pada abad itu, tapi tidak bisa menjadi dalil bagi yang hidup pada abad 12, 11,10 dan sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi nama-nama yang hidup pada abad 12 Hijriyah, kita harus melihatnya di dalam kitab nasab yang ditulis pada abad 12 Hijriyah, Begitu pula nama-nama yang hidup di abad 11 Hijriyah harus dikonfirmasi ke dalam kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad 11 Hijriyah, des. Metodologi mengkonfirmasi Alawi bin Ubaidillah Alawi bin Ubaidillah adalah Datuk Ba'alawi di Indonesia, Yemen dan beberapa negara di Asia Tenggara. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husayn bin Fatimah Azahra bin Nabi Muhammad S.A.W. Dari nasab itu Alawi adalah urutan ke-12 dari nama-nama yang ada. Untuk menetapkan menggunakan metode looking down kita harus dapat mencari dalil bahwa nama yang di atas mempunyai anak dengan nama di bawah. Dalil bahwa Nabi Muhammad S.A.W. mempunyai anak Fatimah Radiyallahu Anha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka sungguh akan aku potong tangannya. Hadit Riwayat Bukhori Dalil bahwa Siti Fatimah Radiyallahu Anha mempunyai anak bernama Husayn R.A. Hadit kedua menyatakan bahwa Ali adalah suami Fatimah. Dari dua hadit itu disimpulkan bahwa benarlah bahwa Husayn adalah anak dari Siti Fatimah Radiyallahu Anha. Dalil yang menyatakan bahwa Husayn Radiyallahu Anha mempunyai anak Ali Zainal Abidin dan seterusnya sampai kepada Ali Al-Uraidi. Di bawah ini ada suatu hadit yang terdapat dalam kitab Sunan Turmusi yang dikarang pada abad ketiga hijrah. Imam Turmusi berkata, Telah mengajarkan hadit kepada kami Nasor bin Ali Al-Jahlami. Telah mengajarkan hadit kepada kami Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. Telah menghabarkan kepadaku saudara laki-lakiku Musa Al-Kadsim bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Dari ayahnya yaitu Jafar bin Muhammad, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Ali, dari ayahnya yaitu Ali bin Husayn. Dari ayahnya Husayn, dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Talib. Bahwa Rasulullah SAW memegang tangan Hasan dan Husayn lalu berkata, Siapa yang mencintaiku dan mencintai dua orang ini dan ayah ibunya maka ia akan bersamaku dalam tingkatanku di hari kiamat. Berkata Abu Musa Imam Turmusi, Hadis ini gorib kami tidak mengetahuinya dari hadit Jafar bin Muhammad kecuali dari arah ini. Dari satu hadit ini dapat disimpulkan bahwa benar Husayn mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, dan benar bahwa Ali Zainal mempunyai anak bernama Muhammad Al-Bakir, dan bahwa benar Muhammad Al-Bakir mempunyai anak bernama Jafar Al-Sadiq, dan bahwa benar Jafar Al-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Dalil bahwa Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Nakib. Untuk mencari dalil tentang anak Ali Al-Uraidi kita kesulitan mencarinya dari kitab hadit, maka kita berpindah kepada kitab nasab. Kitab nasab yang dipakai haruslah kitab nasab primer, yaitu kitab nasab yang ditulis saat tokoh yang dibahas itu hidup. Jika tidak ditemukan kitab primer maka kita menggunakan kitab sekunder, yang ditulis setelah masa tokoh itu wafat, yang tertua yang paling dekat masanya dengan hidupnya tokoh tersebut. Menurut kitab syazaratu zahab karya Ibnul Imad, Ali Al-Uraidi wafat tahun 210 Hijrah pada awal abad ketiga Hijrah. Apakah ada kitab nasab yang ditulis pada masa itu? Penulis belum menemukan kitab nasab yang ditulis abad ketiga Hijriah, yang penulis temukan kitab nasab yang ditulis oleh ulama yang hidup pada abad kelima Hijriah, yaitu kitab tahsibul ansab karya Al-Ubaidili, dan kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah yang ditulis Imam Al-Fahrurazi ulama abad ke-6. Al-Ubaidili berkata dalam kitab tahsibul ansab, anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq S.A. Ada empat mereka adalah Muhammad bin Ali, Al-Hasan bin Ali, Jafar bin Ali, dan Ahmad bin Ali. Tahsibul ansab 175 Imam Al-Fahrurazi berkata dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarokah, adapun Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq maka mengenai anak-anaknya terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama yang seluruh orang sepakat bahwa mereka berketurunan, dan mereka itu ada dua anak saja yaitu Muhammad Al-Akbar, Al-Nakib, dan Ahmad Al-Syarani. Imam Al-Fahrurazi, S.A.Jarah Al-Mubarokah Dari keterangan dua kitab di atas terkonfirmasi bahwa benar Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad. Dalil bahwa Muhammad Al-Nakib mempunyai anak bernama Isa. Imam Al-Fahrurazi berkata dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarokah, adapun Muhammad Al-Akbar, Al-Nakib bin Ali Al-Uraidi ia mempunyai tujuh anak yang berketurunan, Isa Al-Akbar Al-Nakib, Al-Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Jafar, Al-Husain, dan yang paling banyak keturunannya adalah Isa, sedangkan yang lain keturunannya sedikit. Imam Al-Fahrurazi, S.A.Jarah Al-Mubarokah, halaman 125. Dari kitab di atas terkonfirmasi bahwa Muhammad Al-Nakib mempunyai anak bernama Isa. Dalil bahwa Isa bin Muhammad mempunyai anak bernama Ahmad Al-Muhajir. Imam Al-Fahrurazi berkata dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarokah, Adapun Isa maka ia mempunyai sebelas anak yang berketurunan, Al-Asraq, Jafar, Ishaq Al-Ahnaf di Rai, Abdullah Al-Ahnaf di Syam, Al-Husain Al-Akbar, Ali, Al-Hasan, Yahya, Ahmad Al-Yib, Isa dan Musa. Imam Al-Fahrurazi, S.A.Jarah Al-Mubarokah, halaman 125. Dari keterangan kitab di atas maka terkonfirmasi bahwa Isa mempunyai anak bernama Ahmad. Dari dalil-dalil di atas disimpulkan bahwa nasab Ahmad Al-Muhajir bin Isa sampai kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. terkonfirmasi secara ilmiah. Lalu bagaimana kesahihan Ahmad bin Isa kepada anaknya yang bernama Ubaidillah yang merupakan ayah dari Alawi bin Ubaidillah, Datuk para Habaib, apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah? Kita lanjutkan penelitian sebagai berikut. Dalil bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak bernama Ubaidillah. Imam Al-Fahrurazi berkata dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah, adapun Ahmad Al-Iib maka anaknya yang berketurunan ada tiga, Muhammad Abu Jafar yang berada di Kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Hussein yang keturunannya ada di Naisaburi. Al-Syajarah Al-Mubarokah 127 Dari keterangan Imam Al-Fahrurazi ini maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Al-Fahrurazi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kesimpulan, penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kitab nasab tertua yaitu Tahsib Al-Ansab abad ke-5 dan Al-Syajarah Al-Mubarokah abad ke-6 menyatakan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, sampai ditemukan kitab yang lebih tua yang berkata sebaliknya. Dengan demikian kedudukan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi pun tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Ada pun kitab-kitab yang ada pada abad-abad selanjutnya yang menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa menjadi rujukan karena adanya inkitu riwayat terputusnya periwayatan, yaitu Ti. Bahtiba muncul sebuah nama baru pada abad 10 yang tidak disebutkan oleh kitab-kitab yang ada pada abad sebelumnya. Dengan demikian semua keturunan Ubaidillah berkedudukan yang sama yaitu bahwa nasab mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak terkonfirmasi secara ilmiah sampai ditemukan kitab yang lebih tua yang ditulis abad ke-4 atau ke-3 Hijriah yang menyebutkan sebaliknya. Walahu a'lam bisawab, salam sejahtera, rahayu nusantaraku. Wa'alahu a'lam bi'al sawabi. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.